Hai semua, balik lagi bersama terbantu.com Kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana caranya memainkan atau membuka youtube di latar belakang Namun sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu Biar kalau ada trik-trik terbaru, kalian langsung tahu Nah, kan biasanya ketika kita memutar youtube Misalkan seperti ini Kita putar Terus kita keluar Ada mau buka aplikasi lain Youtube-nya juga ikut berhenti Nah, sekarang kita tahu caranya Bagaimana memutar youtube di latar belakang Agar kita bisa membuka aplikasi lain Tanpa mematikan youtube-nya Caranya yaitu Kalian buka youtube seperti biasa Kemudian kalian pilih Pilih video atau lagu yang ingin kalian putar Misalkan seperti ini Nah, setelah terputar Kalian klik tombol recent di hp kalian Recent itu yang seperti ini Ketika di klik, maka akan Muncul Apa, kumpulan aplikasi yang sedang dibuka Nah, ini namanya recent app Setelah itu kalian klik layar split Kemudian kalian tarik youtube-nya ke atas Nah, ini kan bisa Tapi facebook tidak mendukung layar split Misalkan ini ya Twitter Nah, kita bisa membuka twitter dan youtube Nah, tapi kita maunya itu Youtube-nya itu Tidak ada di layar split ini Maunya hilang Bagaimana caranya Kita tinggal klik tombol home yang ada di handphone kalian Kalau di hp Xiaomi kan ada di tengah Tinggal klik Nah, maka Maka musik youtube-nya atau video youtube-nya itu kan masih terbuka Jadi kita bebas Mau ngapain aja Setelah keluar ini Musik youtube-nya masih terputar Masih berputar ya Nah, kalian bisa sambil facebook-an Bisa sambil twitter-an Bebas Nah, kan Untuk Mengembalikan ke seperti semula Kalian klik tombol atas Maka akan ada Layar split lagi Biar jadi normal lagi Kalian klik keluar Ini yang ada di atas Tombol keluar Klik Nah, maka akan seperti normal lagi Nah, itulah bagaimana caranya Memutar video youtube di latar belakang Jadi kalian bisa mendengarkan lagu Sambil membuka aplikasi lain Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Like, share, komen Dan tentunya subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, komen